Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan kami Anadesa Kreatif Nah kali ini kembali lagi saya akan membagikan Pengalaman, pengetahuan saya terkait Cara unik Dan cara paling gampang Membuat perangkap burung Untuk menangkap burung Hampir semua burung-burung yang kecil ya Bisa ditangkap oleh perangkap ini Dan caranya sangat sederhana sekali Namun insyaallah anti gagal sahabat Nah bagaimana caranya Mungkin sahabat sudah penasaran Langsung saja saya perlihatkan Jadi alat yang harus kita persiapkan Bukan alat sebenarnya ya Tapi hanya potongan-potongan kayu begini Kemudian benang ya Kita juga bisa menggunakan Tasi atau apalah ya Tapi saran saya yang cukup halus ya Kemudian Peleng yang seperti ini Kalau saya kurang tahu juga bahasa Indonesia Ini apa ya Ini kalau dalam istilah bahasa kami Ini lobo namanya ya Saya tidak tahu apa bahasa Indonesia Tapi ini hanya Anu saja ya Maksudnya Anda pun bisa menggunakan Benda yang lain Yang penting modelnya kurang lebih seperti ini Nah kemudian Cara prosesnya nanti Hanya seperti ini Sahabat Sangat Sangat gampang sebenarnya Nah seperti ini Seperti ini ya Kita angkat disini Kemudian Kita masukkan Nasi ya Atau Apalah yang disukai oleh burung Nanti burungnya datang Ya langsung Kita tarik benang yang tadi ini ya Yang sudah diikatkan di kayu ini Pastinya Ketika burung itu sudah masuk Ya Pastinya itu sudah tidak bisa keluar lagi Ya Kalau sudah ditarik seperti ini Nah bagaimana Cara kerjanya Langsung saja saya perlihatkan sahabat ya Tanpa berlama-lama Jadi Saya fokuskan Untuk video kali ini Saya hanya fokuskan untuk burung gereja Karena Kebetulan di Rumah saya ini Kalau Waktu-waktu Siang-siang ya Wah banyak sekali burung gereja yang masuk Jadi Saya pastikan nanti Misalnya nanti mudah-mudahan Ada yang Ada yang mendekat ya Nah langsung saja Saya perlihatkan Bagaimana Cara menjebaknya Saya perlukan Jadi Terima kasih.